Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita bersilaturahmi Di tempat usaha servis job Andi Ini kursi yang akan di renovasi Kali ini Lokasi Jalan Gajah Mada RT 52 Kecamatan Terutung Bapak Jambi Di dekat Dekatan Dan kejauhan Karena ada umbul-umbul Astrama Kecamatan Polisi Militer 22 Jambi Di sini lah tempat Jok Terpi Jok Andi Barangkali kita nanti bisa wawancara dengan beliau Jika Tidak Mengganggu waktunya Maaf bang ganggu waktunya Abang kerjalah terus Ini luar biasa Ini luar biasa usaha yang sudah cukup lama Daripada tak kati kerja duduk-duduk Berapa biji mesin bang Mesin Waktunya Waktunya Tidak Ini bang bujang ya Bang bujang Lumayan Dulu tempat sepi Sekarang ramenian Itu Kenapa dia tertutup Anaknya sudah sukses sih kok Ya Sudah berapa tahun bang kerja? Kain Tuh disitu cari Lebih 10 tahun 20 tahun sudah ya Kalau di Ruko ini Ruko ini 2010 2010 jadi sudah 11 tahun Abang terus lah kerja Kalau BI Union itu kurang seru Kabarnya anak 3 ya Sudah sarjana semua Hasil kerja Menghasilkan anak 3 orang Sarjana semua Live ya Live ya Sursi apa Jok Otomatis ya Kalau gasnya habis Ya hidup Pakai listrik Oke kita masuk Gudang Tempat Tempat Penyimpanan kursi-kursi yang mau direnovasi Ya Luar biasa Gudangnya sederhana saja Ada kursinya macam-macam Kasur ada Ya Ini adalah Kursi-kursi yang diantar Atau yang dijemput Minta tempo Belum sempat dikerjakan Karena barangkali yang punya kursi pun Tidak terlalu mendesak Pada umumnya kebutuhan ini Menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri Sehingga jika bulan puasa Tukang jok panen Tidak ada istirahat Sampai kerja malam Ya Termasuklah Barangkali di Tempat Bang Andi ini Ya Inilah tempat Penyimpanan kursi Sopa Yang akan di Renovasi Gudang Tempat Kursi-kursi Yang akan diperbaiki Sepenggal video ini Sebagai tamsil Contoh Sebagai bukti Betapa besar kasih sayang orang tua Terhadap anak-anak Orang tua bekerja keras Banting tulang Peres keringat Tidak cukup Waktu Pada siang hari Terkadang Dilanjutkan Pada malam Tak pernah Lelah Mengeluh Apalagi Berputus asa Mereka Bekerja secara Tulus Ikhlas Demi kehidupan Keluarga Mencari Nafkah Untuk Anak istri Tercinta Membiayai Pendidikan Dari sekolah dasar SMP SMA Bahkan Perguruan tinggi Yang nilai Pendidikan saat ini Begitu besar Demi masa depan Si buah hati Apapun Rela Mereka lakukan Asal itu halal Terus Mereka kejar Tak terbersit Sedikitpun Ujaran Keluh Kesah Di hati mereka Kapan Dimanapun Tinggal Sekarang kita Sebagai anak Apakah Kita biarkan Perjuangan Mereka Berakhir Sampai disini Tanpa ada Upaya kita Untuk Meneruskannya Atau malah Sebaliknya Belayan Kasih sayang Yang mereka curahkan Seluruhnya Kepada kita Kita balas Dengan menyakiti Hatinya Hal ini Tentu Tidak mungkin Terjadi Sebagai anak Yang berpendidikan Kita tetap Akan setia Mengingat Kasih sayang Orang tua kita Dengan cara Mengabdi Kepadanya Memeliharanya Menjaga Nama baiknya Dan Membahagiakan Dirinya Selalu Menyejukkan Hati mereka Disitulah Letak Kebahagiaan Orang tua